Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih Surat ke-6 kepada keluarga adalah Ini adalah komunikasi Keluarga yang terkasih Dalam kitab kejadian Satpoyat 3 berkata Dan Allah berfirman Jadilah terang Lalu terang itu jadi Ini adalah hal pertama yang telah Allah lakukan Dia berfirman Dia menciptakan Dia membawa terang ke dalam dunia Tiga hal yang terjadi hanya dalam satu ayat Allah berfirman dan terang muncul dari kegelapan Ini sangat menarik bahwa hal pertama yang dia ciptakan adalah terang Terang memiliki sebuah arti yang simbolis di dalam alkitab Yang pertama Terang adalah kehidupan Yesus berkata Akulah terang dunia Terang kehidupan Yohanes 8 ayat yang ke-12 Yang kedua Terang mengatasi kegelapan Dan terang itu bercahaya di dalam kegelapan Yohanes 1 ayat 5 Yang ketiga Cahaya menerangi dan memberikan arah Hendaklah terangmu bercahaya di depan orang Dan memuliakan bapamu yang di surga Matius 5 ayat 16 Berkomunikasi untuk menerangi Biarlah komunikasi kita menjadi sesuatu yang membawa cahaya dan kehidupan kepada pasangan dan orang-orang yang kita kasihi Ini bisa terjadi ketika perkataan perkataan kita memberikan dorongan dan harapan Dan dengan melakukan hal tersebut mendekatkan mereka kepada Tuhan Yakobus 1 ayat 19 menjelaskan Bagaimana kita seharusnya merespon ketika kita menghadapi situasi yang tidak menyenangkan Yang pertama Cepatlah dalam mendengar Menjadi kesal dan marah merupakan kejadian yang umum terjadi di banyak rumah tangga Orang yang melakukan kesalahan dengan cepat dihukum tanpa diberikan kesempatan untuk menjelaskan Tertulis dalam Amsal 29 ayat 20 Sangatlah bijaksana untuk mengizinkan orang tersebut untuk menjelaskan situasinya Jadilah cepat dalam mendengarkan mereka Yakobus menasihatkan kita untuk mendengarkan terlebih dahulu dan mendengarkan dengan baik untuk memahami situasinya Sebelum mengambil kesimpulan Tujuan kita untuk mendengarkan orang tersebut bukan untuk mengumpulkan alasan-alasan untuk membenarkan teguran kita Keinginan kita seharusnya untuk membantu, membimbing, mengajar, dan membangun orang tersebut Yang kedua Lambatlah dalam berkata-kata Pemikiran dibalik ini adalah untuk berpikir dengan hati-hati sebelum mengekspresikan diri kita sendiri Kita mempunyai kecenderungan karena sifat alami dosa kita menggunakan kata-kata untuk menyakiti dan merusak Seorang pria atau wanita yang bijak akan menggunakan kata-katanya untuk mendorong dan menyembuhkan luka Komunikasi kita seharusnya tanpa kecurangan, tujuan yang jahat, ataupun tipu daya Melainkan untuk membangun, membantu, meningkatkan, dan mencerahkan pasangan kita Tertulis dalam Efesus 4 ayat 29 dan pasal 5 ayat 26 Pakailah komunikasi untuk menguatkan dan membangun kembali sebuah pernikahan Pilihan kata-kata saya menyingkapkan siapa saya sebenarnya Yang ketiga Lambatlah untuk marah Setelah mendengar suatu penjelasan Kita mungkin menyadari bahwa itu benar-benar sebuah momen kesembronohan Atau sebuah kekeliruan yang menghasilkan kesalahan Apa seharusnya yang menjadi respon saya Ketika jelas bahwa itu adalah kesalahan pasangan saya Kata-kata itu sendiri dapat sangat menyakitkan Tetapi kadang-kadang kita merangkainya dalam bentuk keguran yang kasar kepada pasangan kita Aku sudah muak dengan kesalahanmu Sekarang aku harus membereskan kesalahan yang telah kau buat Kata-kata ini bisa menyakitkan dan melukai Pertengkaran dapat muncul dari kemarahan kita dan perkataan yang tidak baik Amsal 15 ayat 1 dan 4 Jika keinginan saya adalah untuk membantu dan menjadi berkat bagi pasangan saya Saya akan memiliki pemikiran yang baik seperti Memiliki sebuah sudut pandang seperti Kristus Menciptakan pikiran yang mengasihi Pikiran yang mengasihi akan menuntun kepada keramahan dan respon yang baik Komunikasi untuk menciptakan Ciptaan yang telah terjadi setelah Allah berfirman adalah salah satu simbol yang besar Hanya terang yang mampu mengatasi kegelapan Kitab Kejadian telah memperkenalkan kekuatan-kekuatan yang berlawanan Seperti kegelapan melawan terang Kebaikan melawan kejahatan Benar melawan salah Rendah hati melawan kesombongan Kepuasan hati melawan keserakahan dan sebagainya Yang merupakan sebuah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia Marilah isi percakapan kita dengan anugerah Kasih dan berkat Dengan tujuan untuk menghapus luka, dendam dan sakit hati masa lalu Komunikasi dapat menciptakan kesempatan-kesempatan untuk Yang pertama, transparansi Beritahukan kepada pasangan Anda rasa sakit Anda Kekuatiran, harapan, dan sukacita Anda Sehingga pasangan Anda dapat benar-benar tahu tentang Anda Tanyakan apa yang tidak begitu Anda ketahui tentang pasangan Anda Sehingga Anda dapat benar-benar mengenalnya Dalam proses memberitahukan dan menanyakan Anda membangun kepercayaan melalui transparansi Anda Yang kedua, pengertian Jika kita ingin memahami seseorang Kita perlu mengenal dia dengan baik Dan komunikasi yang baik sangat penting dalam mencapai hal tersebut Namun ada banyak alasan dalam keinginan kita untuk memahami pasangan kita Kita bisa saja menggunakan pemahaman itu Untuk menertawakan cara berpikir pasangan kita Menggunakan itu untuk mempermalukan pasangan kita Karena preferensi pribadi tertentu Atau mengambil keuntungan dari ketakutan pasangan kita Kita ingin mengerti pasangan kita Hanya karena kita ingin lebih efektif dalam membantu Mendorong dan menunjukkan kasih kita dan keperluan kita Yang ketiga, kesatuan atau unity Ini hanya mungkin ketika ada sebuah hubungan yang baik Jika tidak, itu dapat dengan mudah dipecah belah dengan kekesalan Perselisihan atau stres Alih-alih memerintah atau mendikte Kita seharusnya membawa pasangan kita ke dalam hidup kita Dengan membagikan Yang pertama, kekhawatiran kita Bukan komplain tentang kegagalan pasangan kita Yang kedua, harapan kita Bukan menyalahkan pasangan kita karena menghindari tanggung jawab Yang ketiga, pergumulan kita Bukan ketidakmampuan pasangan kita Ketika kita berkomunikasi dalam sebuah kepedulian Dan dengan cara yang lembut Kita menarik pasangan kita lebih dekat kepada kita Kristus berkata kepada kita Untuk mengasihi bahkan musuh kita Bagaimana mungkin kita dapat berkata Bahwa kita tidak dapat mengasihi pasangan kita Yesus seringkali berbicara dengan bapanya Sesibuk apapun dia Atau sesusah apapun dia Yesus bangun pagi-pagi sekali untuk berdoa Memisahkan diri dari keramaian untuk berdoa Dan ketika dia tahu Bahwa dia akan menghadapi tantangan Dan menderita di atas kayu salib Dia berdoa Ketaatannya dan kasihnya kepada bapanya Menghasilkan kesatuan tujuan yang kuat Keselamatan kita Rangkuman Komunikasi dengan pasangan kita Dengan tujuan untuk mempersatukan kedua hati Saling membantu Bagikan hal berikut kepada beberapa keluarga Yang pertama Renungkan Epesus 4 ayat 31-32 Bagaimana ayat-ayat ini telah mempengaruhi Atau mengubah cara Anda berkomunikasi dengan pasangan Anda Yang kedua Dengan kerendan hati dan kasih yang sejati Tanyakan kepada suami atau istri Anda Apa dua hal yang ingin dilihat lebih banyak Dan lebih sedikit oleh pasangan Anda dalam diri Anda Pengampunan memungkinkan kita Untuk melupakan masa lalu Komunikasi membantu kita Membangun kembali pernikahan kita Dan mendasarkannya kepada kebenaran firman Tuhan Oleh anugerahnya Thomas Dan Pamela Teh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!